Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Gurubat 21 Media Informasi dan Edukasi Nah di video kali ini Bapak Ibu Ada informasi penting nih untuk Bapak Ibu Guru Terkait tidak lama lagi Kita akan masuk pada Validasi tunjangan profesi Semester 2 yang mencakup Teriulan 3 dan Teriulan 4 Kami pahami bahwa di beberapa daerah Itu masih banyak yang belum pencairan Teriulan 2, semoga segera Pencairan juga ya, menyusul daerah yang sudah Tapi tidak bisa dipungkiri Bahwa sudah banyak yang sudah Pencairan Teriulan 1, 2 Sekarang bersiap untuk Teriulan 3 Nah terkait itu, ada 8 data Yang harus Bapak Ibu finalisasi Yang harus Bapak Ibu Finalkan, pastikan sudah sesuai Jangan sampai Tapi Bapak Ibu termasuk data yang Tidak valid nantinya Pertama adalah NUPTK ini fatal sekali Bapak Ibu ya Kalau NUPTK nya Tidak aktif Terbaca tidak aktif Seperti itu Karena memang disebutkan di bawah NUPTK menjadi kunci utama Untuk proses validasi Tunjangan profesi Dia menjadi kunci utama Bapak Ibu Nah NUPTK Bapak Ibu Harus Sama Ya Harus sama Mulai dari Data di arsip NUPTK itu sendiri Kemudian di Dapodik Dan di Serdiknya Bapak Ibu Itu harus sinkron Mulai dari namanya Bapak Ibu Harus sama Kemudian tanggal lahirnya Juga harus sama Di NUPTK Di arsip NUPTK Di Dapodik Dan Serdik Nama dan tanggal lahir Ini harus sama Kemudian yang kedua Yang harusnya sudah berwarna biru Dengan status valid Yaitu kepegawaian Bapak Ibu Kalau memang Bapak Ibu Statusnya PNS Atau P3K Ataupun non-PNS Itu tetap harus Seperti ini Statusnya Yaitu status valid Ini untuk jawabatan PNS Bapak Ibu Jadi semua sudah tertera dengan jelas Statusnya NIP-nya NIP Nama Jenis kelamin NIK Tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu Kemudian instansi Termasuk juga Jabatannya saat ini Pastikan sesuai dengan Jabatan terakhir Bapak Ibu Atau SK yang Bapak Ibu Terakhir dapatkan Ya Ini Salah satu contoh Ini guru Status golongan 3C Ya TMT-nya tercantum dengan jelas Dan Masa kerjanya Ya Kemudian yang ketiga Adalah data Kelulusan sertifikasi Harusnya juga sudah Berwarna biru Status valid Terutama memang Di data Simtun dan data KSG itu harus sama Bapak Ibu Mulai dari NRG-nya Bapak Ibu Ya Kemudian Sertifikatnya harus sama Linear ya Disini contohnya Sama-sama bahasa Inggris Ya Di data Simtun maupun data KSG Kemudian Data 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 lainnya termasuk Nama sekolah Kemudian Identitasnya Bapak Ibu Ini harus Sama ya Disimtun dengan KSG Seperti itu Yang selanjutnya Yang keempat Adalah Beban mengajar Ini minimal Harus valid 24 JP Itu tetap Masih berlaku Aturannya Bapak Ibu Jadi ini Salah satu contohnya Jam mengajarnya Sudah 24 jam Tapi masih Mendapatkan tugas tambahan Sebagai wakil kepala sekolah Itu 12 jam Kemudian Menjadi koordinator proyek Profil pelajar Pancasila ya Itu juga Mendapatkan Tambahan jam 4 jam Karena mengampu 2 rombel Maka totalnya Jam linernya 36 Ini sebenarnya Sudah melibat dari target Tapi memang Barangkali Di sekolah Rekan guru ini Yang kami Kita ambil contoh Memang Banyak tugas Yang bisa Dilaksanakan Di sana Dan guru-guru Sertifikasi lainnya Pun juga Sudah mencukupi Kalau misalnya Ada guru yang Melalui mencukupi Ini bisa saja Dioper sebagian Misalnya Wakil Kepala sekolah Diberikan kepada Guru yang lain Atau Koordinator proyek Bisa diberikan Tapi mungkin Karena memang Semuanya sudah cukup Jadi tidak apa-apa Kemudian Yang selanjutnya Usia harus Statusnya sudah Valid berwarna Biru Harus sama Di arsip Dapodik Dan serdik Bapak Ibu Kemudian Keaktifan Pastikan Bapak Ibu Sudah berwarna Biru juga Keaktifan guru Bapak Ibu Sebagai PNS Atau P3K Harus tercatat Aktif Di BKN Seperti itu Selanjutnya Semua yang ada Yang ada dari Yang penting tadi Yang penting tadi adalah 8 poin Yang harus Sudah berwarna Biru Silahkan cek Info GTK Pastikan 8 poin Ini Sudah berwarna Biru Bapak Ibu Nah jadi Bapak Ibu Kesimpulannya Ada beberapa Poin yang Bapak Ibu Harus pastikan Sebelum penarikan Data itu sudah Tepat Yang pertama Inu PTK Pastikan Tetap terbaca Aktif Kemudian Sesuai dengan Yang didapodik Dengan yang diserdik Bapak Ibu Harus sama Kemudian Yang selanjutnya Pastikan Beban mengajarnya Sudah terponuhi 24 JP Entah itu Dari tugas Poko mengajar Ataupun Dengan tambahan Tugas tambahan Seperti Wakasek Atau Kepala lab Atau Kepala perpus Yang pasti Minimal 24 JP Seperti itu Itu yang kedua Yang ketiga Pastikan Golongannya Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Yang ASN Itu sudah Sesuai dengan SK terbarunya Kenapa Nanti Bapak Ibu Kalau tidak sesuai Itu yang rugi Bapak Ibu Sebenarnya Karena Misalnya Bapak Ibu Sudah naik Ke golongan 3C Sementara Didapodik Masih 3B Otomatis Acuan pembayarannya Adalah 3B Itu yang didapodik Itu Karena itu Yang terbaca Maka Bapak Ibu Tentu akan Selisih Yang Bapak Ibu Terima Harusnya Yang Bapak Ibu Terima Di golongan 3C Tapi yang CR Golongan 3B Ini terjadi Di banyak guru Sehingga Ini menjadi Pengalaman Bisa Diantisipasi Bapak Ibu Sebelum 31 Maret Pastikan Golongan Terbarunya Berkala Terbarunya Kenaikan Gaji berkala Sudah di input Di Dapodik Bapak Ibu Termasuk juga Kenaikan Gaji berkala Pastikan Sudah di Perbarui Di Dapodik Sebelum 31 Maret Itu Bapak Ibu Selanjutnya NIP Pastikan NIP Baik PNS Maupun P3K Sesuai Dengan Dapodik Dengan NIP BKN Ini juga Biasa Ada Perbedaan Sehingga Tidak Valid Menyebabkan Info Gitaranya Bermasalah Itu Itu Beberapa Hal Yang Bapak Ibu Harus Pastikan Cek Sebelum 31 Maret Komunikasi Kooperatornya Cek Sekali Lagi Pastikan Sudah Cocok Seperti itu Kita Diskusi Di kolom Komentar Seperti Biasa Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh